Saudara pemerintah berencana membuka pembelajaran tatap muka atau PTM mulai Juli mendatang setelah beberapa bulan lamanya melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Meski PTM mulai dilaksanakan bulan depan, pemerintah akan membuka sekolah tatap muka secara terbatas yakni hanya 25% dari jumlah siswa. Co-founder dan chairman persona edu sekaligus praktisi media pendidikan, Hari Chandra mengatakan pembelajaran berbasis digital tidak serta-merta ditinggalkan meski sekolah tatap muka nantinya akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Pembelajaran digital tidak akan pernah menghilangkan pembelajaran tatap muka karena sekolah tatap muka tetap diperlukan. Ya dan bagaimana pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka ini dapat selaras dengan pendidikan berbasis digital? Kita akan membahasnya bersama praktisi media pendidikan Bapak Hari Chandra. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore Mas Adi, Pak Zahra. Pak Hari bagaimana konsep pembelajaran digital di pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka ini Pak? Ya sebetulnya idenya sederhana Mas Adi ya Pak Zahra ya. Idenya apa? Apakah kalau BGC itu paket? Nah tentu saja tidak. Kalau dia digital, digital yang seperti apa? Jadi saya akan menunjukkan atau saya menggambarkan seorang anak itu suka cetak atau dia suka yang ada gambarnya. Nah ini contohnya ya. Ini adalah pelajaran. Pelajaran tentang fisika atau IPA. Tapi divisualisasi. Ya ada tikus yang mendorong keju misalnya. Nah prinsipnya seperti ini. Nah ini sekarang rantai makanan. Jadi kalau seorang anak, apakah dia suka yang teks atau gambar, suka gambar. Apakah gambar atau animasi? Nah TV itu disukai. Sebab ada animasinya, ada suaranya. Nah tetapi satu lagi, Mas Adi, Pak Zahra. Animasi dengan interaktif itu suka mana? Kita sering sekali mendengar anak-anak itu tergila-gila dengan game. Seperti ini yang sangat ditujukan. Ini adalah belajar tentang Pancasila. Ya tetapi tidak melalui teks. Tapi melalui gambar, melalui interaktif. Ya ini belajar bahasa Indonesia. Tentang kata yang bagus dan tidak bagus. Belajar bahasa Inggris. Dan seterusnya, belajar IPS. Jadi apapun, ya kalau bahan ajarnya itu adalah animasi dan interaktif. Nah ini seperti game. Ya kan? Game kayak tembak-tembakan. Tetapi sebetulnya ini belajar tentang koordinat. Ya. Jadi singkat ceritanya, pembelajaran PJJ itu tidak menjadi malapetaka habis-habisan. kalau kita punya bahan ajarnya. Tumpah beri. Tidak. Tidak. Sampai jumpa. Selamat sore Pak Hari, apa dapat mendengar suara kami Pak Hari? Pak Hari Chandra, apakah bisa mendengar suara kami Pak? Ya Pak Hari Chandra, apakah bisa mendengarkan suara kami Pak? Apakah jelas suara kami terdengar Pak? Kelihatnya ada sedikit gangguan. Ya, baik saudara nampaknya ada sedikit gangguan. Ya dan saudara kini kita akan kembali terhubung dengan praktisi media pendidikan Bapak Hari Chandra. Selamat sore Bapak Hari. Selamat sore Mbak Chandra. Ya, kali ini dapat mendengar suara kami dengan baik ya Pak. Sekarang gelap. Ya, baik. Pak, lalu kita melanjutkan pertanyaan yang tadi ya Pak. Bagaimana dengan kreativitas guru dan siswa di pembelajaran digital baik dalam pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tetap muka Pak? Oke. Jadi kalau tadi saya tunjukkan bagaimana materi-materi ajar itu mengandung animasi dan interaktif ya Mbak ya. Tidak hanya gambar mati, tidak hanya teks, tetapi kata kuncinya adalah animasi dan interaktif. Ya, siswa itu tidak ada kesulitan sama sekali saya kira. Ya, siswa akan dengar sangat senang sebab itu adalah dunia mereka. Kita sering mengatakan mereka adalah digital native. Nah, masalahnya atau isunya ada di dua hal. Satu, ketersediaan dari bahan adar yang mengandung animasi dan interaktif yang bagus. Itu adalah poinnya. Kita tahu bahwa di seluruh dunia semua sekolah itu tergagap-gagap karena pandemi. Ya, dan materi ajar animasi dan interaktif seperti itu sangat langka. Itu masalahnya. Nah, setelah itu adalah karena materinya langka, gurunya juga langka. Artinya langka mereka tidak pernah menjumpai yang seperti sebelumnya. Yang ada di dunia sebelum pandemi. Itu adalah poin besar. Nah, mau tidak mau, mata game dikut dan kita semua, semua stakeholders harus mengupayakan. Kalau menunjukkan bahwa pembelajaran apakah itu PJC atau PPM, digital itu suatu kenistayaan. Animasi dan interaktif itu harus kita manfaatkan. Untungnya, Indonesia itu salah satu negara yang leading di dalam dunia interaktif dan animasi. Kita bukan tertinggal sama sekali, supaya jangan underestimate. Ya, kita adalah salah satu yang terkemuka dalam penyediaan bahan ajar animasi dan interaktif. Gambar-gambar yang tadi saya tunjukkan, Mas Adi dan Masara, itu adalah pilot atau uji coba pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru di Jakarta. Mengajar murid-murid di Biren Ateh dan di Nabi Repapua. Dan itu berhasil dengan baik, ya. Jadi saya mau katakan bahwa mari kita tidak melihat PJC itu sesuatu yang luar biasa sulit dan menghantui dan membosankan dan mentekam dan neraka. Seandainya kita mempunyai bahan ajar yang mengandung animasi dan interaktif yang bagus. Ya, demikian Pak. Ya, baik animasi dan juga interaktif tadi kelihatannya memang lebih menarik untuk siswa dan anak-anak tentunya Pak ya. Karena Bapak sampaikan tadi seperti games ya pada yang sekarang sangat suka dilakukan oleh anak-anak. Nah, bagaimana interaksi antara guru dan anak-anak nih Pak kalau sudah ada animasi dan juga seperti games tadi? Ya, menarik Mas Adi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, guru mengajar dengan zoom seperti ini, menerangkan di layarnya, lalu bertanya kepada anak-anak. Ya, kira-kira begitu ya. Itu adalah bentuk interaktif yang pertama. Yang kedua, ada disediakan platform. Ya, nah dengan adanya platform itu tentu saja ya kita harus apa boleh buat mengandaikan bahwa di sisi murid itu ada gawai dan ada internet. Idealnya demikian. Dan saya kira pemerintah sedang habis-habisan. Nah, kalau itu disediakan gawai, internet, dan platform yang bagus, Maka, selain siswa dan guru itu bisa bertatap muka secara live seperti ini, dia juga bisa melakukan interaksi pada saat gurunya tidak ada. Karena apa? Karena melalui internet itu, melalui platform yang bagus, secara sepanjang waktu, 24 jam dalam satu minggu, dia bisa melakukan interaksi. Ya, jadi misalnya saja guru memberikan soal-soal yang mengandung gambar, audio, dan video. Dan itu bisa dijawab apakah itu ada gurunya atau tidak. Jadi dua kemungkinan, Mas Adi. Pertama adalah interaktifnya pada saat live seperti ini. Yang kedua adalah interaktifnya dalam tanda putih dengan mesin, karena soal-soalnya sudah disiapkan oleh guru. Jadi saya kira betul sekali, dua hal itu yang menjamin bahwa pembelajaran PCJ itu tidak seharusnya menjadi neraka bagi anak diri kita. Demikian, Pak. Baik, Pak Hari. Lalu sebenarnya bagaimana, Pak, konten-konten yang sebenarnya harus disiapkan dalam pembelajaran digital itu sendiri, Pak Hari? Ah, ini soal besar, Pak Sarah. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia, Pak. Dan lagi, kita semua tergagap-gagap. Tadinya, digital itu dalam tanda kutip oleh para guru sekolahan, dan kali lagi ini di seluruh dunia, Pak, tidak hanya di Indonesia. Itu adalah nanti dulu, kapan-kapan, lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi. Jadi tidak siap, sehingga semuanya tergagap-gagap. Tetapi untungnya yang saya bilang bahwa Indonesia menjadi salah satu pelopor yang menyediakan konten-konten pembelajaran, ya, animasi dan interaktif. Kita sangat leading di dunia, Pak. Karena apa? Karena banyak negara-negara di dunia yang memakai konten pembelajaran, animasi dan interaktif. Jadi sedianya ini tinggal masalah diseminasi saja. Tapi poin yang mau saya sampaikan, dan terima kasih sekali, saya diundang di TVRI, adalah seperti ini, Pak. Apa yang muncul di dalam layar televisi, itu menunjukkan bahwa anak seolah-olah bermain game. Inilah yang harus diberitakan kepada anak-anak dan guru dan sekolah di seluruh Indonesia. Seandainya kita mengajar, kita belajar dengan bahan-bahan seperti ini, maka misalnya, pembelajaran itu tidak sangat mengerikan, dan kita tidak akan learning loss. Itu yang dikatakan oleh Pak Nuruludan, Tuhan Komisi 10, yang dikatakan oleh Ibu Retno Lestiarting dari KPAI, kita seolah-olah sekarang learning loss tidak berdaya. Karena bahan ajar digital kita, either hanya cetak, atau mungkin hanya gambar mati, soal-soalnya hanya di-deliver lewat WA, dan tidak ada interaktif dan kolaborasi antara guru dan anak-anak. Nah, ini kolaborasi. Ini adalah yang diajarkan di Napiri, ya kan? Guru dan anak-anak itu belajar untuk berkolaborasi, interaktif bersama-sama. Begitu, Pak Saran. Ya, Pak Hari, pembelajaran secara jarak jauh tentunya satu hal yang sekarang harus dilakukan di seluruh dunia, ya Pak. Nah, anak-anak tentunya suka sekali dengan animasi dan interaktif seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, bagaimana dengan kesiapan guru, Pak? Apakah kompetensi guru sudah harus ditingkatkan dengan kemajuan teknologi ini, atau bagaimana, Pak? Ya, itu soal, Pak Saran. Itu betul, ya. Tapi pertama adalah ketersediaan bahannya dulu. Begitu, ya. Ketersediaan bahan. Yang kedua adalah kesiapan gurunya. Mau tidak mau, mau ke Camp Digwood harus melakukan sosialisasi dan melakukan training secara masjid. Mau tidak mau, ya. Karena ini sesuatu yang baru. Tetapi bahannya harus ada. Saya akan mengatakan, TCRI itu memainkan peranan yang penting sekali. Jadi saya balik bertanya, Pak Saran. Kalau ada bahan seperti ini, apakah TCRI juga terpanggil? Dan sebetulnya ya, sebetulnya ya. Men-sosialisasi bahan ajar ini, mengajarkan kepada guru bagaimana menggunakannya. Jadi Camp Digwood adalah tentu saja itu yang utama, tetapi juga semua stakeholder yang terkait, termasuk di dalamnya TCRI, itu memainkan satu bagian yang sangat penting sekali. Untuk men-sosialisasi, mengajarkan kepada guru, ini loh, ada bahan interaktif dan animasi yang akan membuat siswa-siswa menjadi lebih menarik untuk belajar. Begitu, Pak. Baik, Pak Hari. Lalu, apakah konten pembelajaran yang interaktif ini sendiri sudah diujicobakan, Pak? Dan bagaimana untuk hasilnya, Pak? Beberapa perusahaan Indonesia telah melakukan uji coba dalam bentuk lain, Pak Saran. Ya, itu 10-15 tahun yang lalu. Ada 3 atau 4 perusahaan yang sudah mempunyai itu cukup bagus. Nah, yang tadi diputar oleh TPRI, oleh produser, Pak Saran saja, itu adalah pilot project. Ya, itu adalah pilot project yang sedang berlangsung dan sudah berlangsung di Nabire dan Papua. Ya, menarik sekali bagaimana seorang guru di Jakarta bersama dengan guru lokal di Biren atau di Nabire mengajar 24-30 muridnya di rumah masing-masing. memakai bahan ajar yang tadi itu, yang diputarkan itu. Dan saya bisa memberikan kesaktian, saya bisa memberikan keyakinan bahwa mereka senang belajar dengan cara itu. Jadi, sebetulnya pilotnya itu sudah ada, tinggal bagaimana itu dimasifkan saja. Jadi, sudah, Pak. Jawabannya adalah sudah. Ya, baik. Pak Hari Chandra, terima kasih. Semoga pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka ini dapat benar-benar membuat siswa bergairah untuk belajar, ya, Zara. Dan sistem pendidikan kita akan berhasil. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Hari. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat menikmati. Selamat menikmati.